Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Denik Mat Channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam semua jenis persiapan baik PPG dari Pritas maupun UP PPG kali ini kita akan bahas untuk UP PPG yang bisa dilaksanakan untuk UP maupun Retaker untuk UP biasanya akan diadakan nanti di bulan Juni jadi teman-teman harus bersiapkan simak semua videonya dari awal sampai akhir kita sudah membuat rangkuman FR dari bulan Desember model 1 yaitu kita sudah masuk ke part 3 nanti kita akan berikan 2 model masing-masing 120 soal jadi teman-teman simak baik-baik penjelasannya oke kita mulai saja dimulai dari yang kita mulai yang pertama proses pertumbuhan energi yang terjadi secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 2 4 dan 5 adalah titik-titik-titik apakah kinetik gerak listrik gerak kinetik listrik potensial kinetik listrik gerak potensial listrik atau potensial gerak listrik oke teman-teman gambar disitu adalah gambar PLTA gitu ya pembagi listrik tenaga air yang ditunjukkan oleh nomor 2 4 5 kita yuk analisis nomor 2 ini pada nomor 2 ini terjadi perubahan antara energi potensial menjadi energi kinetik gitu ya energi potensial menjadi energi kinetik kemudian nomor 4 nya dari energi kinetik tadi yang akan diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak teman-teman ya yang terakhir di nomor 5 itu generator itu fungsinya mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik jadi teman-teman bisa menjawabnya perubahannya setelah menjadi yang pertama berarti energi kinetik diubah menjadi energi gerak kemudian diubah menjadi energi listrik jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B opsi A kinetik gerak listrik nomor berikutnya selesai latihan musik Andi, Budi, Cantika, dan Desi pulang ke rumah masing-masing dengan naik taksi online biaya taksi online adalah 3.500 per kilometer dan total biaya yang dibayarkan keempat anak tersebut adalah 115.500 jarak rumah keempat anak tersebut dari tempat latihan musik disajikan pada diagram di bawah ini berdasarkan informasi yang disajikan tersebut pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik oke, dari opsi pilihan gandanya kita bisa lihat semuanya bergantung pada cantika yang dimana cantika pada tabel itu jaraknya belum diketahui maka kita akan cari tahu dulu teman-teman bagaimana cara mencari taunya oke, kita lihat pembahasannya sebagai berikut ini gambarnya seperti ini terlihat bahwa Andi itu 12 km gitu ya teman-teman kemudian Budi itu menurut gambar adalah 6 km kemudian Desi itu 7 km nah, padahal tadi kita tentukan dulu apa namanya itu biaya totalnya biaya totalnya biaya totalnya adalah 115.500 sementara tarifnya per km 3.500 berarti kita bisa menentukan jarak totalnya jarak totalnya berarti 115.500 dibagi 3.500 hasilnya 33 km nah, kalau totalnya adalah 33 km dari keempat anak itu maka kita bisa menentukan jarak cantika ini 33 dikurangi penjumlahan antara jarak Andi, Budi, dan Desi jadi 33 dikurangi 12 tambah 6 tambah 7 hasilnya 33 dikurangi 25 hasilnya 8 oh, berarti cantika itu 8 km kita tulis dulu jarak Andi 12 Budi 6 kemudian Desi 7 dan cantika 8 kita lihat topsi pilihan gandanya yang A dibandingkan rumah Budi Budi 6 ya rumah cantika lebih dekat benar tidak? salah gitu ya teman-teman yang B rumah cantika yang paling jauh rumah cantika itu 8 yang paling jauh harusnya Andi berarti B bukan yang C jarak rumah Andi dan rumah cantika ke tempat latihan musik mendekati sama jelas tidak sama ya teman-teman ya yang di rumah cantika yang paling dekat nah cantika itu 8 harusnya yang paling dekat Budi yang E dibandingkan dengan rumah Desi cantika lebih jauh Desi 7 cantika 8 berarti cantika lebih jauh yang E ini benar teman-teman nah ini jadi jawaban yang paling tepat yang opsi E proses pencernaan makanan terjadi melalui berbagai jenis organ pada sistem pencernaan makanan pada manusia yang dimulai dari peristiwa maunya makanan hingga pada pelepasan makanan melalui anus proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut supaya makanan mudah dicerna adalah titik-titik jadi pertanyaannya adalah proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut oke teman-teman kalau kita berikan pembahasan begini di rongga mulut itu terjadi dua sistem pencernaan dua model pencernaan yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi kalau pencernaan mekanik itu menggunakan gigi kalau enzim itu berarti pencernaan kimiawi kalau pencernaan kimiawi menggunakan enzim kalau mekanik dengan gigi dua-duanya ada di rongga mulut ketika terjadi pencernaan nah pada pencernaan kimiawi itu menggunakan enzim peti alin fungsi dari enzim peti alin itu adalah mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa jadi yang dicerna hanya karbohidratnya teman-teman yang lain tidak ya saya ulangi yang dicerna hanya karbohidrat atau amilumnya yang lain tidak jadi kita analisa opsi pilihan gandanya A makanan dicerna secara kimiawi oke dengan bantuan enzim oke jadi kimiawi itu dengan bantuan enzim peti alin oke menjadi karbohidrat dan protein disitu proteinnya ada nah padahal pada pencernaan di rongga mulut tidak terjadi pencernaan protein jadi opsi A tidak mungkin B makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan enzim harusnya itu makanan dicerna secara mekanik itu bukan dengan bantuan enzim tapi dengan gigi yang B juga salah yang C makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan enzim peti alin jelas salah juga ya karena tadi bahwa pencernaan mekanik itu dengan gigi ya kalau enzim peti alin itu harusnya dicerna secara kimiawi ya yang D makanan dicerna secara kimiawi oke dengan bantuan enzim peti alin benar menjadi protein bukan ya teman-teman ya disitu bukan menjadi protein tapi harusnya menjadi gula sederhana atau maltosa yang dicerna apa karbidratnya yang E makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim peti alin menjadi karbidrat ini harusnya bukan menjadi karbidrat tapi menjadi gula sederhana atau maltosa tapi benar yang dicerna adalah karbidrat mungkin jawaban yang paling tepat adalah opsi E klien menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah titik-titik A selalu mengikuti dan melaksanakan perintahan nisan atasan ini jelas tidak profesional gitu ya memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar ini bukan tugas guru tapi tugas dari pemerintah gitu ya teman-teman melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah kecil ini bukan tugas guru tapi juga tugas pejabat yang berwenang gitu menjaga rehasil negara sesuai kewenangannya ini perintahkan profesional guru terkait kesempatan terhadap negara Republik Indonesia yang E selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar ini tidak selalu ya teman-teman pendekatannya boleh akademik maupun non-akademik ya selama pendekatan tersebut efektif untuk pembelajaran jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman dalam pembelajarannya di kelas maka guru harus mengambil tindakan objektif tindakan objektif yang dilakukan guru adalah titik-titik tidak apa namanya menjudge subjeknya masing-masing tapi secara umum yang memberikan efek untuk seluruh siswa oke kita lihat yang memberikan teguran menasihati peserta didik untuk menghormati pemberian teguran disini tidak tepat karena hanya hanya berefek untuk orang-orang yang ditegur untuk anak yang melakukan diskriminasi saja diskriminasi saja diskriminasi saja tidak untuk seluruh siswa yang B meminta kedua peserta didik untuk tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang ini juga bagus tapi ini efeknya hanya untuk kedua anak itu tersebut yang C meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tinggi yang merasa untuk toleransi kepada teman nah ini seluruh siswa seluruh siswa apa namanya terimpas dari yang dilakukan guru ini maka C ini benar yang D memberikan hukuman jelas tidak ya yang E mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi ini juga tidak tepat jadi yang paling objektif dilakukan guru adalah opsi C berdasarkan gambar proses pernafasan yang terjadi ala ketidik nah ini gambarnya ini nah karena kisih-kisihnya itu adalah pernafasan perut maka ini ya pernafasan perut ekspirasi ya fastanya karena mengeluarkan udara itu ekspirasi terlihat ya teman-teman ya diafragmanya diafragmanya mengendur atau melengkung di teman-teman sebelum kita bahas untuk opsi pilihan gandanya kita cari tahu dulu untuk apa namanya itu teori tentang pernafasan perut jadi pernafasan perut itu yang menjadi tidak tolak itu sebenarnya di diafragmanya nah disitu ada dua gambar agar teman-teman nanti tidak bingung ketika menjawab pertanyaan saya terangkan lebih detailnya yang menarik nafas atau memasukkan udara dari hidung ke paru-paru itu namanya fase inspirasi sementara yang kedua itu fase ekspirasi yang mengeluarkan nafas yang ditanyakan tadi ekspirasi ya kita bahas dulu yang ekspirasi mengeluarkan nafas nah disitu teman-teman lihat pada fase ekspirasi itu diafragmanya melengkung ya atau mengendur diafragmanya mengendur atau melengkung itu namanya relaksasi ya otak tulang dadanya turun atau relaksasi juga tulang dadanya mengecil otot perut kontraksi tekanan paru-paru membesar udara keluar oke teman-teman ya itu fase ekspirasi teman-teman harus hafalkan ini kemudian fase inspirasi itu yang gambar sebelah kiri itu lihat itu otak diafragmanya itu mendatar atau kontraksi kalau kontraksi itu mendatar tulang rusuknya terangkat atau kontraksi rongga dada membesar otot perut relaksasi tekanan perut perut mengecil udara masuk ya teman-teman ya disini kita bisa jawab kita lihat opsi A otot tulang dada relaksasi benar diafragma melengkung ke atas oke kolom rongga dada mengecil oke tekanan di rongga dada membesar benar yang B otot diafragma kontraksi tidak ya harusnya relaksasi yang C otot antar tulang rusuk kontraksi jelas ini tidak tepat ya harusnya kalau otot tulang rusuk itu berelaksasi yang D otot tulang rusuk relaksasi oke diafragma mendatar harusnya diafragmanya melengkung bukan mendatar yang E otot diafragma kontraksi tidak ya harusnya relaksasi jadi jelas teman-teman kalau dibolak-bolik seperti ini tidak bingung faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan materi ini merupakan salah satu materi dasar bilangan di SD dan direkomendasikan untuk menggunakan HOTS atau High Order Thinking Scale dalam penilainya soal berikut yang sesuai dengan HOTS materi faktor jadi teman-teman harus memahami materi HOTS High Order Thinking Scale itu artinya materi-materi tersebut bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa berpikir kreatif memecahkan masalah itu teman-teman kalau dalam taksonomi belum itu biasanya masuk di C4, C5, C6 menganalisis kemudian membandingkan dan mencipta jadi kita kita akan pilih kira-kira soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreatif itu yang mana kita lihat opsi A berapa saja faktor dari 27 ini jelas bukan hal karena anak-anak tinggal mencari faktor dari 27 kemudian tinggal menghitung berapa banyaknya faktor yang P apakah 3 dan 7 faktor dari 8 nah faktor dari 84 itu tinggal dicari kemudian dilihat apakah 3 dan 7 itu faktor dari 84 itu kan tidak sulit ya teman-teman tidak perlu bermanalisa macam-macam yang C sebutkan 5 bilangan faktor dari 42 tinggal cari faktor dari 42 tinggal ditulis 5 bilangannya selesai kan jadi tidak usah mikir menganalisa dan lain-lain yang D apakah 7 adalah faktor dari 42 sama ini juga bukan hots karena itu tinggal cari faktor dari 42 lihat apakah 7 termasuk dari faktor 42 yang E jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil nah ini baru menganalisa jadi anak-anak nanti memberikan sampel misalkan 1 3 5 7 dan lain-lain itu lihat faktornya apakah juga ganjil gitu ya teman-teman jadi nanti baru menyimpulkan kegiatan menyimpulkan setelah menganalisa mengeksplorasi kemudian merinci mencatat-mencatat kemudian hasilnya disimpulkan nah itu nanti hasilnya akan ketemu apakah faktor bilangan ganjil itu selalu ganjil maka opsi E ini menjadi opsi yang paling tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru maka selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan IPTEC masyarakat dan kebutuhan peserta didik jadi tuntutan perkembangan IPTEC masyarakat dan kebutuhan peserta didik itu penting untuk dilaksanakan dalam penyesuaian tugas guru gitu ya berikut ini contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran menghadapi pembelajaran abad 21 jadi sebelum kita bahas pilihan gantinya kita terangkan dulu tentang bagaimana sih penyesuaian pembelajaran berdasarkan pembelajaran abad 21 jadi berdasarkan kompetensi profesional guru tugas guru dalam mengembangkan kecakapan peserta didik melalui pembelajaran sesuai tuntutan abad 21 atau abad 21 ya nah itu yang pertama itu melakukan merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian baik secara manual maupun digital tidak hanya manual tapi juga digital dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi atau lebih kreatif yang kedua memfasilitasi menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai kecakapan yang diperlukan yaitu 4C critical thinking creative thinking communication dan collaboration yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antar pengetahuan yang diperlukan dengan isu dunia nyata atau real world termasuk dalam penggunaan teknologi merancang merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntutan kemampuan perkembangan dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi jadi perancangan alat evaluasi itu tujuannya juga untuk memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik maupun pembelajaran secara umum menjadi model cara belajar dan bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mencansur pengetahuan bioteknologi dan situasi yang baru berkolaborasi dengan peserta didik teman sejahat dan komunitas lain dalam menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran yang kalefat berpartifasi dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan profesional pengembangan dan kepemimpinan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari situ ada 5 teman-teman untuk penyesuaan tugas pokok guru sesuai dengan kecakapan abad 21 kita lihat coba kita lihat analisa opsi 9 yang A menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai peserta didik apakah wajib penggunaan aplikasi untuk mengolah nilai tidak bisa menggunakan manual bisa menggunakan digital dan mengintegrasikan keduanya yang penting bisa memberikan informasi yang bisa untuk diakses peserta didik maupun dalam pembelajaran secara umum yang menerapkan model pembelajaran yang orientasi pengembangan sesuai dengan sesuai dengan yang tadi yang high or setting skill menerapkan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi menjadi tenaga alih di bidang TIK tidak harus menganalisis kekuatan kelemahan suatu model pembelajaran tidak harus juga menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester juga tidak harus jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas A5 adalah menentukan menemukan jaring-jaring kubus dan bolok evaluasi pembelajaran yang kurang sesuai yang ditanyakan yang evaluasi proses atau penilaian proses yang kurang tepat jadi teman-teman harus memahami penilaian itu ada dua penilaian hasil dan penilaian proses bedanya apa penilaian proses itu dilaksanakan selama pembelajaran dari awal pendahuluan sampai kegiatan inti itu namanya penilaian proses jadi kegiatan inti pembelajaran itu yang paling penting siswa bertanya siswa mengeksplorasi kemudian siswa berdiskusi kemudian siswa mengkomunikasikan itu semuanya dinilai oleh kita sebagai pendidik itu namanya penilaian proses sementara untuk penilaian hasil itu biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran atau kegiatan penutup setelah selesai pembelajaran kegiatan selesai penutup melakukan evaluasi itu namanya penilaian hasil atau bisa menggunakan penilaian hasilnya setelah satu kadi selesai bisa juga itu bedanya disitu teman-teman oke kita lihat opsi A tadi yang ditanyakan apa yang kurang sesuai yang tidak tepat untuk penilaian proses yang A memberikan soal menentukan luas permukaan dengan menggunakan jaring-jaring nah itu berupa soal kalau berupa soal itu berarti masuknya di penilaian hasil bukan proses yang A ini pasti bukan yang B tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring nah ini masuk di kegiatan inti makin namanya penilaian proses yang C pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring ini di kegiatan inti ini biasanya di awal kegiatan inti ini juga penilaian proses memberikan kuis menggambar paling sedikit dua jaring-jaring kubus dan bolak di akhir pembelajaran ini juga di kegiatan di akhir pembelajaran meskipun itu di kegiatan akhir pembelajaran tapi ini berupa kuis menggambar yang E observasi beragam berbagai macam jaring-jaring observasi berbagai macam jaring-jaring ini juga kegiatan pembelajaran jadi sebenarnya yang paling tepat antara A dan E itu yang mana kalau yang E memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan ini sudah masuk di kegiatan penilaian hasil yang B itu masih dalam kuis nah kuis itu bukan penilaian hasil jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A Uwi dia menuliskan IPK memuatan materi PPKN SD kelas 5 semester 2 yaitu menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun perukunan hidup maka alat evaluasi yang sesuai yang mana disitu kita bisa lihat teman-teman jadi kata kerjanya adalah menyimpulkan manfaat jadi ini masuk di pengetahuan khususnya di C5 karena disitu adalah menyimpulkan oke jadi kita analisa kira-kira alat evaluasi yang sesuai dengan IPK kalau wawancara itu menilai sikap likert juga sikap observasi sikap test tertulis sorehan ini pengetahuan lembar jurnal perilaku ini sikap guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah disitu medianya yang harus dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah oke itu kadinya kan media penentuan media kan berdasarkan KD juga itu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari oke yang A video tindakan polisi pemengkerjaan melakukan rahasia penertiban bangunan liat ini adakah hubungannya dengan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari ya ada tapi kurang yang B video profil kegiatan petugas kebersihan mulai dari berangkat hingga berangkat nah disitu memberikan jelas tampak ya teman-teman identifikasi pelaksanaan kewajiban warga negara sudah jelas C bahan ajar yang ada pada buku siswa jelas kurang yang di WPT pengertian pengertian itu padahal di indikatornya adalah identifikasi pelaksanaan kewajiban bukan pengertian yang yang video indahnya berikut jelas bukan maka jawabannya yang paling tepat ya opsi B ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa lain merasa terganggu sebagai guru yang Anda lakukan adalah kita lihat yang A membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya oke benar B memberikan hukuman kita harus menghindari hukuman yang B itu jelas tidak mungkin menyerahkan pembinaan kepada guru BK itu jelas berarti fungsi kita sebagai guru di awal proses pencerdiannya tidak kita lakukan jadi yang C ini juga kurang yang meminta siswa yang usil untuk keluar ini jelas tidak mungkin melaborkan tindakan siswa yang usil itu kepada orang tuanya ini juga tidak mungkin karena kita melimpahkan tanggung jawab kita sebagai guru dalam kelas kepada orang tua jadi jawaban yang paling tepat di awal Pak Irvan guru kelas 3 SD mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi keterampilan menulis teks deskripsi pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis tes deskripsi adalah titik-titik ini berarti permasalahan siswa menulis tes deskripsi siswanya kelas 3 teman-teman sambil membayangkan teman-teman menjadi guru di kelas 3 ya oke kita lihat opsi pilihan gadanya kosa kata yang digunakan dalam menulis deskripsi terbatas kosa kata terbatas ya benar juga yang B kalimat yang digunakan terbatas memang benar karena anak di usia kelas 3 itu perbendaran kalimatnya juga masih terbatas kemudian tidak efektif menggunakan menggambarkan objek ini juga jelas juga teman-teman ya jadi ini permasalahan yang terjadi kelas 3 dua-duanya masuk yang C paragraf yang dihasilkan tidak memenuhi sebagai paragraf yang baik ini juga permasalahan juga tapi di kelas 3 masih wajar lah kalau anak memang belum bisa menentukan paragraf yang baik masih wajar yang C banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca ini tomatis juga di kelas 3 itu ya tanda baca juga tidak bagus yang E kalimat yang digunakan siswa tidak gramatikal dan tidak efektif ini juga sama ini juga permasalahan tapi ini harusnya bukan di kelas 3 maka jawaban yang paling tepat di opsi B ini kalimat yang digunakan terbatas jadi anak kelas 3 itu masih memiliki perbendaraan kalimat yang terbatas kemudian kalimat-kalimat yang dipilih juga tidak efektif dalam menggambarkan objek ilustrasi dalam soal evaluasi yang paling relevan dengan penanaman kesadaran perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam ini kata kuncinya kesadaran menjaga kelestarian ya teman-teman kita lihat opsi A manfaat pengolahan sumber daya alam menjadi produk yang mahal ada di situ kelestarian sumber daya alamnya ada tidak tidak ya B bila menjual sumber daya alam dalam bentuk produk olahan jelas tidak ya perlunya mengekspor sumber daya alam dengan kualitas yang baik ini juga tidak karakteristik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui nah ini hubungannya dengan kelestarian alam yang D ini benar yang E karakteristik sumber daya alam sangat beragam di Indonesia ini jelas tidak ya karena di situ ada unsur kesadaran dalam menjaga kelestarian maka jawaban yang paling tepat ya obsidian Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup ada beberapa fungsi lain ya fungsi turunan dari keduanya yang pertama adalah ideologi negara jiwa Pancasila jiwa bangsa Indonesia kepribadian bangsa Indonesia sumber daya segala sumber hukum nah diantara keempat fungsi Pancasila tersebut yang merupakan turunan dari pandangan hidup ya Pancasila sebagai pandangan hidup yang mana oke kita langsung saja analisa kalau ideologi itu maksudnya pasti di dasar negara teman-teman jadi dasar negara itu ada ideologi kemudian ada sumber dari segala sumber hukum kalau jiwa itu pasti pandangan kepribadian juga pandang nah sumber dari segala sumber hukum itu dasar negara maka yang menjadi pandangan ya dua dan tiga itu setiap individu menghilangkan rasa lapar dengan mengkonsumsi makanan setiap hari dari pernyataan tersebut orang tersebut melakukan tindakan ekonomi apa apakah lembaga masyarakat apakah sehari-hari dan alamiah kelompok orang perorangan di dalam keluarga nah disitu jelas ya setiap individu berarti masalah perorangan jawabannya yang tepat ya Siti perkembangan yang dipengaruhi oleh tiga subsistem mikrosistem, exosistem, dan mikrosistem ini kita masih ingat ya di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang tiga teori yang teman-teman wajib menghafalkannya yaitu teori etologi, ekologi, dan psikoanalitis nah disini kita lihat kalau mikrosistem itu interaksi langsung dengan individu seperti keluarga dan teman sebahaya exosistem itu merupakan lingwah sekitar yang mempengaruhi anak yang ketiga makrosistem itu lapisan terluar yang terdiri dari ideologi negara, agama, dan lain-lain oke disini berarti masuknya teori ini teman-teman ekologi jadi teori ekologi itu punya tiga sistem yang tadi ya mikrosistem, exosistem, dan makrosistem yang penjelasannya seperti ini sama seperti tadi ya teman-teman maka jawabannya adalah dari ekologi yang dikeluarkan oleh Brunver Brunner pada rancangan pembacaan terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca jadi kadehnya adalah menulis ya teman-teman saya ulangi lagi kadehnya adalah menulis berhasilkan kadeh dan indikator di atas salah satu langkah kegiatan inti pembacaan yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif kita lihat yang usia membaca contoh dongeng yang diberikan guru kalau membaca saja itu kreatif apa tidak? jelas tidak menceritakan kembali si dongeng yang telah dibaca itu kreatif menulis kembali si dongeng yang dengan bahasa sendiri kreatif mendengarkan guru mendongeng itu jelas tidak kreatif tidak kreatif mendiskusikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng itu juga kreatif tapi kegiatan diskusi itu condong tidak kreatif yang mengeluarkan ide-ide baru ya kreatif jadi tidak selalu orang yang punya diskusi itu kreatif ini jawaban kalau tidak biya C tapi kita kembalikan ke kadehnya kadehnya adalah menulis maka jawabannya yang paling tepat kita mulai dari nomor satu ya di nomor rangka penelitian tindakan kelas guru membelajarkan peserta didik dengan menerapkan model kooperatif learning berdasarkan model tersebut permasalahan peserta didik yang diharapkan dapat diselesaikan adalah titik-titik apakah minat belajar, motivasi belajar, miskonsepsi pada materi, berpikir kritis, atau kerjasama antar teman jadi kita fokusnya di kooperatif learning kalau kita bicara tentang kooperatif learning berarti kita bicara tentang apa saja yang menjadi kelebihan dari kooperatif learning yang pertama adanya saling ketergantungan yang positif artinya disitu ada kerjasama antar peserta didik jadi memang fokus utama dari kooperatif learning adalah melatih kerjasama peserta didik pengakuan dalam merespon perbedaan individu jadi ini memang dalam hal kerjasama itu harus ada saling memahami antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lain yang ketiga siswa dilibatkan dalam perencanaan pengolahan kelas itu juga nilai kelebihan dari kooperatif learning yang keempat suasana kelas are relaxed, menyenangkan kemudian adanya hubungan yang hangat antara guru dengan siswa jadi dari kelebihan ini kita bisa jawab apa saja permasalahan yang bisa diselesaikan pada kooperatif learning nah kalau minat, minat belajar itu bukan termasuk jenis apa itu namanya fokus utama dari kooperatif learning minat itu juga berpengaruh tapi bukan fokus utama biasanya kalau minat dan motivasi urusannya dengan media penerapan media biasanya, tapi tidak tentu begitu ya yang kedua adalah miskonsepsi, yang C miskonsepsi pada matahari miskonsepsi pada matahari itu bisa diselesaikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa jadi ini bisa kita gunakan dengan discovery learning atau inquiry learning atau prop ya dua-duanya ini bisa lah ini juga berpikir kritis juga demikian nah kerjasama tertemuan ini ya fokusnya dari kooperatif learning jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A next berikutnya bias menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan khususnya untuk soal nomor 4 butari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus soklat jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki butari tindak lanjut yang dapat dilakukan bu Yasmin adalah jadi kita diminta untuk menganalisa kira-kira soal itu terkait dengan apa masalah siswa dari soal itu itu apa maka kita nanti diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut kita lihat ya permasalahannya yang A itu mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian jadi kalau opsi A itu siswa itu dirasa atau diprediksi itu karena kegagalannya atau ketidakpahamannya karena tidak tahu tentang materi pembagian yang B mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan berarti masalahnya siswa dianggap tidak bisa menentukan faktor persekutuan bilangan yang C memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan apakah dari soal itu itu karena siswa tidak bisa kelipatan bilangan yang D mengingatkan kembali tentang KPK yang E mengingatkan kembali tentang FPP oke teman-teman ini sebenarnya soal mudah jadi saya akan bahas tentang dua soal utama ini yaitu KPK dan FPP kita kasih contohnya nanti supaya teman-teman itu kalau ada soal serupa itu bisa menjawab nah kalau contoh kasus FPP ya seperti tadi ada 24, ada 40, ada 72 kemudian yang membuat parsel isinya sama yang modal-modal seperti ini contoh FPP jadi kalau anak-anak tidak bisa menjawab soal ini atau anak-anak mengalami kesulitan dalam bab ini pasti dia tidak paham tentang pengertian FPP tidak paham tentang bagaimana menggunakan FPP atau kasus-kasus FPP dokter persekutuan terbesar ini dalam menyelesaikan suatu masalah nah ini kata kuncinya ini teman-teman parsel terbanyak ini kan terbesar, terbanyak ini kan sama jadi kasus FPP ya semacam itulah sekarang kita lihat kasus yang KPK ini saya kasih dua contoh kasus KPK ini sudah mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali joni 4 hari sekali kadang-kadang ditambah orang ketiga berapa hari sekali jika tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal berapa ini contoh KPK sama halnya dengan contoh kedua misalkan ada tiga lampu lampu A menyala 8 detik lampu B 15 detik sekali jadi lampu C itu setiap 20 detik sekali berapa detik ketiga lampu itu menyala bersama nanti kata-kata bersama lagi seperti ini itu contoh dari KPK jadi teman-teman nanti simak FPP ketika soal muncul di bulan Februari nanti apakah nanti muncul FPP apakah muncul KPK kan gitu ya jawabannya yang paling tepat ini karena anak-anak kurang mengerti tentang materi FPP maka apa yang dilakukan oleh Bu Yasmin dia mengingatkan kembali kemudian bahas soal tentang HPP jawabannya yang paling tepat opsi seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan memilih nilai menganalisis memutuskan nilainya sendiri dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya untuk mencapai nilai-nilai tersebut model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru teman-teman masih ingat atau tidak ya tentang pembelajaran berbasis PPK itu ada tiga teman-teman itu teknik klarifikasi nilai kemudian teknik konsiderasi yang ketiga adalah sosial pengumannya jadi teman-teman harus memahami tiga dari pembelajaran berbasis PPK itu oke apa saja kita akan bahas yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai ya model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai jadi ada membangun nilainya yang dianggap baik oleh siswa itu kemudian nilai itu akan dilakukannya secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya itu klarifikasi nilai berikutnya adalah model konsiderasi ini juga termasuk model pembelajaran PPK caranya bagaimana model konsiderasi itu mengajak siswa memandang masalah dari berbagai sudut pandang misalkan siswa tersebut atau peserta DDA itu mengalami masalah maka B ditanyai bagaimana kalau B itu mengalami masalah serupa dengan A seperti itu teman-teman ya tujuannya untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai nilai yang dimilikinya yang berikutnya adalah model aksi sosial ini pola aktivitas belajar siswa itu dalam kelompok ya dilakukan dalam keterlibatan masyarakat jadi terlibat dalam masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas sosial ini melatih kepedulian tujuan utama dari pembelajaran aksi sosial ini teman-teman misalkan menyelenggarakan studi partisipasi kerjasama sukarela dan lain-lain melakukan gotong royong pada masyarakat itu termasuk jenis model pembelajaran aksi sosial jadi teman-teman harus paham tiga ini sebenarnya di video-video yang lalu kita sudah bahas tentang tiga pembelajaran PPK ini secara detail kalau disini itu narasi soalnya ya itu ada memilih nilai memutuskan nilai jadi ini pasti adalah teknik klarifikasi nilai atau value clarification technique jawaban yang tepat adalah opsi A berikutnya banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media global antara lain pemanasan global penyebaran TK tenaga kerja dari Tiongkok ke seluruh dunia serangan terorisme gelombang pengusin negara tetangga yang berperang peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara nah diantara contoh-contoh kasus di atas itu tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global kita sudah bahas berkali-kali tentang tantangan warga negara global jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk global sebagai warga negara global yang dirasakan oleh hampir seluruh dunia serangan terorisme itu hanya terjadi di beberapa bagian dunia penyebaran tenaga kerja itu juga hanya beberapa di dunia gelombang pengusin itu juga bukan permasalahan global pemanasan global nah ini yang menjadi fokus kita jadi pemanasan global pemusnahan biodiversitas itu termasuk jenis tanggung jawab negara global oke next berikutnya salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan KD mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan surat seruan atau surat undangan ulang tahun, aktivitas sekolah, kenayaan kelas, dan lain-lain itu yang mana oke teman-teman sebelum kita menuju ke opsi pilihan KD-nya kita lihat dulu karena disini yang diminta adalah indikator maka kita harus menyesuaikan dengan kata kerja operasional kita lihat ya mencermati nah mencermati itu kegiatan dalam rangka menganalisis ini sama dengan menganalisis kita lihat yang opsi pilihan gandanya menyimak, memahami, mengerti ciri-ciri mengidentifikasi, menafsirkan informasi karena disitu adalah mencermati maka masuknya di C4, analisis cermat, teliti itu berarti ada unsur analisisnya disitu kalau menyimak saja menyimak, menyimak itu ya masuknya di C2 saja kadang statusnya menyimak memahami ini juga C2 mengerti ciri-ciri itu berarti paham akan ciri-ciri memahami ciri-ciri sama itu juga C2 mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar ini kegiatan identifikasi itu bisa masuk C2 bisa masuk di C4 bisa masuk di C5 juga nah karena disini adalah identifikasi kalimat tidak efektif dan ejaan yang tidak benar maka itu termasuk jenis mengurekan sama juga menganalisis ini masuk di C4 menafsirkan, nah kegiatan menafsirkan informasi itu masuk di C5 ya teman-teman ya pilih C4 atau C5 ya tentu saja kita menyesuaikan dengan karakter soalnya soalnya tadi adalah C4 maka kita pilih juga yang C4 jawabannya yang paling tepat adalah Opsi D bagi ikan dan telur adalah makanan yang mengandung asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya dapat diserap oleh tubuh asam amino dicernah secara kimiawi nah tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah titik-titik disitu adalah yang ditanyakan tempat dan enzim jadi teman-teman harus bisa membedakan tempat produksi dengan tempat penggunaan enzimnya kan gitu ya oke, kita lihat asip lain gendanya pankreas, pepsin, lambung, stepsin kemudian usus besar, renin usus salus, stripsin, atau mulut, tealin yang fungsinya hubungannya dengan asam amino oke, kita akan bahas satu persatu oke, kita bahas untuk enzim-enzinnya pertama kita lihat enzim pepsin itu ada di lambung fungsinya mengubah protein menjadi pepton ada hubungannya dengan asam amino? ya ada, karena protein pepton itu juga bagian dari asam amino kemudian enzim di pankreas itu lipase, stepsin itu yang produksi adalah pankreas tugasnya mengubah asam lemak menjadi asam lemak lemak menjadi asam lemak dan gliseral mulut itu ada enzim petialin fungsinya mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa kemudian renin itu yang produksi lambung mengubah kasein yang terkandung dalam mengumpulkan kasein yang terkandung dalam air susu yang berikutnya adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas itu stripsin enzim ini bertugas mengubah protein pepton menjadi asam amino jadi ada hubungannya asam amino itu enzim tripsin, enzim pepsin nah, untuk enzim di pankreas ya, enzim di pankreas itu yang produksi pankreas tapi tempat pelaksanaannya adalah di usus halus teman-teman tempat pelaksanaannya ada di usus halus oke, kita lihat jawabannya kalau pankreas pepsin pepsin itu bukan pankreas ya tapi yang produksi adalah lambung kemudian stripsin stripsin itu sama dengan enzim lipase harusnya bukan lambung tapi pankreas gitu yang produksi tempat pelaksanannya ada di lambung ini fungsinya bukan kait dengan asam amino tapi lemak menjadi asam lemak dan gliserol usus besar renin nah, usus besar ini tidak mengeluarkan enzim penin karena yang mengeluarkan enzim renin itu harusnya lambung yang kemudian ini paling cocok ya kripsin kripsin itu hubungannya dengan asam amino tadi tempat produksinya ada di pankreas tapi tempat pelaksanaan pencernaannya di saluran pencernaannya ada di usus halus maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini berikutnya banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media global pemanasan global penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok seluruh dunia serangan terorisme gelombang pengungsi negara yang berperang peluncuran satelit luar angkasa meledak terjatuh di suatu negara tanggung jawab negara global tadi kita sudah puas ya tanggung jawab negara global itu kalau serangan terorisme itu hanya beberapa bagian penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok juga beberapa bagian gelombang pengungsi itu juga termasuk permasalahan global tapi hanya beberapa bagian kemudian yang di pemanasan global ini yang kita semua itu fokusnya disitu yang menjadi tanggung jawab warga negara global maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D oke pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru seorang guru diminta kepala sekolah menilai perial kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan kita kasih garis bawah ya kesetiaan, kepedulian, penghargaan jalan peserta didik terhadap pelingkungan oleh karena itu saat salah satu butir yang tidak ia tanyakan adalah titik-titik masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa ini kurang relevan nih teman-teman maksud kesetiaan, kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa jadi B berapa lama Anda tinggal di kampung ini ini juga hanya beberapa saja yang C apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya kurang menanyakan tentang kepedulian kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini ini yang paling relevan ya memang OCD ini guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis nah materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas berdasarkan deskripsi tersebut strategi apa yang dilakukan oleh guru oke jadi guru diminta untuk menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pergaulan bebas A memberikan ceramah ini tentu saja tidak mungkin ya siswa itu hanya diberikan ceramah ini kita skip membangun kesadaran siswa ini ada membangun kesadaran yang bagus perkembangan IPTEC dan dampaknya pada pergaulan oke mengukur pemahaman kecakapan nah ini pemahaman dan kecakapan saja saya kira kurang melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problem metika perkembangan ini juga kurang ya memberikan bantuan siswa untuk menyelesaikan ini ini kalau sudah terjadi ini alangkah baiknya kalau soal-soal seperti ini ini tidak akan preventif jawaban yang paling tepat adalah OCD next berikutnya berdasarkan hasil analisis tes hasil observasi wawancara tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari diperoleh informasi bahwa 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Bandung Malang itu mencapai KKN 6 dari 25 itu yang mencapai KKN hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara observasi diperoleh data 1. siswa kurang aktif, kurang minat, kurang motivasi 2. rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah yang ketiga proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah kemudian yang keempat metode pembelajaran kurang berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut maka rancangan PTK yang tepat sebenarnya soal-soal seperti ini teman-teman diminta untuk menganalisa mana A sampai E ini yang termasuk ciri-ciri dari PTK kita sudah bahas berkali-kali tentang masalah itu kita lihat opsi A pengaruh PBL kalau ada istilah pengaruh atau studi korelatif itu namanya studi korelatif yang kedua penerapan model ini bagus ya untuk meningkatkan proses ini termasuk jenis PTK tapi disitu ternyata kurang settingnya settingnya adalah tempatnya dan kelasnya tentunya disitu hanya disediakan SD bunuh bunuh malang saja kurang kelasnya kelas berapa padahal disitu opsi B itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah apa namanya ciri dari PTK ciri PTK ya ada kata-kata penerapan kemudian meningkatkan itu ciri PTK yang C pengembangan pengembangan PJBL kalau ada kata-kata pengembangan itu berarti bukan PTK itu jenisnya studi pengembangan teman-teman yang D juga pengembangan yang E penerapan nah ini baru PTK penerapan model BBL untuk meningkatkan proses hasil belajar materi pelaksanaan hak wajiban tanggung jawab sebagai warga negara kelas 6 di SD Bunuh Malang ini lengkap settingnya lengkap ya jelas gitu ya maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E Buristi guru kelas 2 semester 1 tema 1 hidup rukun subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya instrumen assessment proses yang sesuai dengan indikator sikap assessment proses yang sesuai dengan indikator sikap oke ya ini penilaian sikap tentunya oke kita lihat kalau kita lihat itu dokumentasi itu termasuk terampilan portfolio perdomen observasi itu sikap kemudian pengetahuan teknik selisahan itu pengetahuan pemancara itu sikap ya kemudian tes tulis bentuk objektif pilihan ganda itu tentunya adalah pengetahuan mana yang menunjukkan itu adalah tes sikap gitu ya teman-teman maka paling tepat adalah jawabannya adalah opsi B perhatikan pernyataan berikut siswa dilarang menggunakan mereka berlebihan membayar iuran khas RT tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki memperlakukan jam wajib belajar atau yang nomor 5 setiap hari minggu orang tua membawa balita ke posyandu ini penerapan norma hukum kalau kita bicara tentang norma hukum berarti bicara tentang aturan bagaimana menegakkan atau menjalankan aturan ya kita lihat ya opsi nomor 1 siswa dilarang menggunakan make up make up ada larangan berarti ada aturan di situ maka itu termasuk penerapan norma membayar iuran khas ini tidak berupa aturan apalagi itu dilakukan oleh RT RT itu bukan di lingkup sekolah maka yang nomor 2 pasti bukan tidak boleh memanjangkan rambut ini ini juga termasuk aturan pemberlakuan jam wajib belajar itu malah harusnya kalau di sekolah itu pasti jam wajib belajar kalau di rumah tidak kalau di rumah itu malah jam wajib belajarnya ditentukan setiap hari minggu orang tua membawa balita ke posyandu itu bukan di rangah sekolah maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 kelipatan suatu bilangan kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini jadi masalah besar jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa soalnya modelnya seperti apa jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap keanalisis membandingkan atau menyimpulkan C4, C5 dan C6 tentunya C4, C5, C6 ini saya tuliskan C4, C5, C6 kita lihat kalau kita lihat yang apakah 42 kelipatan 7 itu hanya memeriksa saja jadi itu hanya konsep pemahaman saja ini hanya memahami itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7 dengan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami menerapkan nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915 apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan ini kelihatannya seperti membandingkan padahal ini bukan ini hanya tahap kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari Adi mempunyai nomor undian 16 dan Yudi mempunyai nomor undian 4 apakah 16 kelipatan 4 nah itu juga soalnya terlalu mudah ini juga termasuk memahami sampai menerapkan jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap ini positif ya kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap itu berarti ada unsur pembuktian di situ kita membuktikan itu tahapnya melalui kegiatan analisis membandingkan kemudian menyimpulkan sama dengan C5 membandingkan menganalisis membandingkan atau menyimpulkan maka jawaban yang paling tepat di opsi E ini nanti teman-teman akan disajikan gambar sesuai dengan gambar yang ada amati berdasarkan pernyataan yang keadaan jantungnya seperti apalah intinya di situ teman-teman akan disajikan gambar teman-teman lihat itu gambarnya itu jantungnya agak melembung bahasanya melembung nah kita akan cek dulu sebelum kita bahas pilihan gendanya kita akan cek kalau kondisi seperti itu termasuk tekanan distol apa sistol ini penjelasannya teman-teman kalau sistol itu kempis seperti itu bagian ventriclenya berkontraksi atau kempis mendorong kalau sistol otot jantung atau ventriclenya kontraksi dan mengalir ke aorta dan arterik menuju seluruh tubuh nah pada kondisi normal normal itu tekanannya adalah 90-120 tekanan atasnya kemudian diastol gambarnya yang melembung itu diastol itu otot jantung relaksasi darah mengalir menuju jantung darah yang keluar menuju aorta itu terhenti sejenak karena kan darah kembali ke jantung jadi berhenti sejenak kemudian berkontraksi lagi kemudian pada normal itu 60-80 tekanannya tekanannya maksudnya berarti tekanan maksimumnya ada ketika sistol itu tekanan maksimum ketika distol tekanannya minimum gitu ya teman-teman ya kita lihat opsinya A jantung berada pada fase distol benar jantung sedang relaksasi benar tekanan ruang jantung menjadi paling rendah benar maka jawaban opsi A ini sudah memenuhi kita tidak perlu baca bcde jawabannya yang tepat adalah opsi A oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh